Sementara itu memirsa untuk mencegah penyebaran COVID-19, polisi juga melakukan penyekatan kendaraan di perbatasan jalur Pantura, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah kendaraan diarahkan putar arah kembali menuju daerah asal. Pos sarang di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menjadi salah satu titik penyekatan kendaraan yang keluar masuk dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penyekatan kendaraan selama arus balik menurut Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Luthvi akan terus dilakukan di titik perbatasan provinsi guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain jalur Pantura, polisi juga menyekat kendaraan di tiga titik perbatasan, Kabupaten Benjonegoro, Jawa Timur, Kabupaten Blora dan Pati, Jawa Tengah.